Halo Sobat Militer, kali ini ada kabar yang lagi hangat bos, tentunya setelah kunjungan menhan Indonesia ke beberapa negara di Eropa. Nah kira-kira ada apa dan alojista apa yang bakalan diincar? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dilaporkan mengadakan kunjungan ke Berlin, Jerman. Dalam kunjungan itu Prabowo menemui pihak pemerintah Jerman yang diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Thomas Silberhorn. Mengutip rilis resmi yang dikeluarkan ada beberapa hal yang dibicarakan mantan Dengen Kopassus itu dengan pihak pemerintah Jerman. Keduanya berdiskusi dengan agenda untuk mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan negara Jerman. Pertemuan ini membahas hubungan pertahanan antara kedua negara baik di bidang pelatihan, pendidikan, hingga misi pasukan perdamaian. Kemudian disebutkan bahwa mainhan Prabowo dan pihak Jerman sepakat untuk mengembangkan kerjasama alojista dan kerjasama dalam misi perdamaian global di negara Mali. Di era Prabowo sebagai mainhan Indonesia dan Jerman telah memulai bentuk kerjasama alojista. Sebelumnya perusahaan pembuat kapal milik negara PT. PAL dilaporkan akan melibatkan konsultan Angkatan Laut Jerman MTG Marine Technique dan perusahaan teknik Turki VKSAS untuk menyesuaikan desain kelas frigate baru yang akan dibangun untuk Angkatan Laut Indonesia. Sebelumnya juga Kementerian Pertahanan RI telah menyepakati kontrak pengadaan dua unit kapal buru atau sapu ranjo MCMV Main Countermeaser Vessel dengan pihak perusahaan Abekin & Rasmussen Jerman. Kontrak ini telah ditandatangani 29 Januari 2019 lalu dengan masa kontrak selama 3 tahun. Lebih lanjut, mainhan Prabowo juga sebelumnya menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA Indonesia dan Perancis. Penandatanganan dilakukan saat melakukan pertemuan bilateral dengan mitranya. Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly di Hotel Debrin Perancis. Dalam DCA ini nantinya Indonesia dan Perancis akan memperluas cakupan kerjasama pertahanan antara lain, pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama alutsista. Terkhusus kerjasama Indonesia bersama Perancis ini terlihat semakin serius. Hal itu dibuktikan dalam penandatanganan kontrak come into force untuk pengadaan 36 unit jet tempur multi-roll Dassault Rafale. Kementerian Pertahanan RI bahkan pernah juga membidik persenjataan milik Perancis seperti kapal selam Skorben Class, Rudel MBDA, hingga kapal perang Viget Siluman Lafayette Class. Nah bagaimana menurut kalian sobat militer? Akankah kunjungan-kunjungan dan lobby-lobby main hand kita ini akan mendatangkan alutsista-alutsista yang tentunya ditunggu-tunggu oleh publik militer? Siapa tahu akan datang kapal selam, kapal perang maupun jet tempur ya kan? Oke cukup sekian video kali ini, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!